oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih bagaimana cara mengajukan pengembalian dana di sopi nah kemarin saya pesan celana 2 tetapi yang datang itu cuma 1 aja guys nah disini ketika saya buka barangnya ternyata celananya yang datang cuma 1 guys harusnya 2 nah disini ada surat nih bahwa barangnya itu kosong dan mohon mengajukan pengembalian dana di sopi atau bisa hubungi WA yang tertera nah disini kita langkah pertama harus membuka sopi dulu lalu kita masuk menu akun yang berada di bawah kanan ini guys menu saya nah lalu kita masuk ke menu pesanan saya yaitu yang dikirim nah disini kita pilih nih yang akan diajukan pengembalian dana nah disini kan harusnya 2 nih tapi yang datang cuma 1 kita klik ajukan pengembalian yang berada di kiri bawah ini guys nah disini kita centang nih celana mana yang tadi akan diajukan pengembalian dana atau yang celana yang tidak datang atau yang kosong nah karena yang kosong warna hitam kita centang yang warna hitam guys nah disini kita pilih alasannya nih kita pilih saya tidak menerima pesanan karena kosong nah disini terserah sesuai alasan barang tidak datang kenapa nah disini kita bisa tambah foto nah disini saya tambah foto oke nah disini kita centang nih foto yang ingin di upload oke setelah itu kita berikan alasan nih sudah compare di WA karena saya sudah chat tadi juga karena barangnya kosong oke nah disini keterangannya terserah sobat aja mau isi apa yang penting jelas dan bisa dimengerti oleh si penjual nah ini renciannya guys pesan 2 tapi yang datang 1 oke setelah itu ini ada solusi nih solusi yaitu pengembalian dana atau sebagian itu penuh nah oke langsung saja kita kirimkan nah setelah kita kirimkan ini berarti pengajuan ke pengembalian dana sudah berhasil guys oke langsung saja kita klik kirimkan nah ini akan muncul nih langsung saja kita pilih kirimkan lagi guys oke anda telah berhasil mengajukan pengembalian dana nah disini ada batal pengajuan jika tidak jadi pengajuan nah disini juga ada menu diskusi guys nah sekarang kita compare ke penjualnya sudah kan silahkan dikonfirmasi nah karena penjualnya tadi disuruh ajukan pengembalian dana di sopi nah disini kita coba masuk ke menu diskusi nah menu diskusinya ini sama persis seperti chat yang ada di sopi guys jadi gak ada beda nah disini kan masih menu dikirim nih sedangkan ini menu dibatalkan atau barang yang dibatalkan tidak jadi dibeli sedangkan disebelahnya yaitu menu pengembalian nah ini menunggu persetujuan nah jika muncul notif seperti ini ini berarti pengembalian dana telah berhasil atau setelah disetujui oleh pihak sopi maupun penjualnya nah ini yang dibawah ini cikstore menerima usulan anda untuk pengajuan pengembalian nah sedangkan yang kedua ini cikstore menyetujui pengembalian dan saldo akan ditranspor ke sopi guys nah yang terakhir pengembalian dana untuk pesanan ini telah dibayarkan atau dikembalikan dan dananya tersebut atau sesuai celana yang kosong tadi akan masuk ke sopi pay kita nah ini pengembalian dana selesai oke nah berarti pengembalian dana kita telah berhasil oke sekarang kita cek di sopi pay nah pengembalian dana ini yang tadi celana itu yang 47 ribu guys sedangkan 464 ini yang sebelumnya saya batalkan juga karena chat dari penjualnya lama betul dan dikirimnya juga lama betul sudah 4 hari tidak dikirim jadi saya batalkan aja oke mungkin itu saja tutorial kali ini kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa subscribe ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati